Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Vans TV Channel Yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Takdir Cinta yang kupilih episode yang akan datang Dan alur ceritanya dipastikan akan menyuguhkan banyak sekali kejutan Momen dan adegan menegangkan pun pastinya akan sama-sama sobat semua saksikan Yang mana kita bakalan mengetahui apa yang akan Olivia lakukan Setelah Olivia sekarang sudah mengetahui banyak soal permasalahan Jeffrey dengan Nopia Kita juga akan melihat bagaimana dengan keluarga Samsul Apa yang akan mereka alami setelah Samsul sudah berani datang ke rumah Pak Arjuna Dan membuat Pak Arjuna semakin geram kepada Samsul Tentunya sobat semua sudah tidak sabar lagi ingin segera menyaksikannya Seperti apa kisahnya tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Pak Samsul sekarang makin hancur ya guys Setelah kebakaran bengkelnya dan kerugian Pak Samsul tidak sedikit 800 juta Itu pun tidak berikut 3 mobil yang sedang diservis di bengkelnya Yang hangus terbakar Dan jelas itu harus Pak Samsul ganti Karena itulah Pak Samsul sampai berani datang dengan amarah menemui Pak Arjuna Karena Samsul sangat yakin kalau kebakaran bengkelnya itu adalah ulah Pak Arjuna Tapi Pak Arjuna terlihat tenang menghadapi Pak Samsul Malah Pak Arjuna mengancam balik Pak Samsul Kalau dirinya bisa saja menuntut Samsul Karena Samsul tidak mempunyai bukti atas semua tuduhannya tersebut Samsul terlihat kaget mendengar ancaman Pak Arjuna Karena dirinya memang tidak punya bukti apa-apa Tapi Samsul masih saja berkata tegas dan mengatakan Kalau dirinya tidak takut menghadapi Pak Arjuna Dan itu tentunya membuat Pak Arjuna akan semakin marah Hingga akhirnya Pak Arjuna akan melakukan sesuatu terhadap keluarga Samsul Yang lebih dari sebelumnya Sampai keluarga Pak Samsul dipastikan akan semakin menderita Sementara Olivia sekarang sangat ingin bertemu dengan Jepri Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin Olivia bicarakan dengan Jepri Olivia pun memutuskan untuk pergi menemui Jepri Namun pada saat Olivia akan bertemu dengan Jepri Olivia terpaksa harus mengurungkan niatnya Karena saat itu Jepri sedang bersama Bu Astrid Dan sedang membicarakan soal Nopia dan juga soal Pak Arjuna Yang sudah berhasil menjalankan rencananya menghancurkan Samsul beserta keluarganya Olivia pun terlihat kaget saat mendengar Bu Astrid Mengatakan kepada Jepri Kalau Pak Arjuna akan melakukan sesuatu kepada Nopia Jika Nopia mengajukan pembatalan pernikahannya Dan ini akan membuat alur ceritanya semakin membuat kita semua penasaran ya guys Apakah Olivia akan memanfaatkan situasi Untuk bisa mendapatkan Jepri kembali Dan akan membuat Nopia tetap mengajukan pembatalan pernikahannya Agar dirinya lebih gampang untuk mendapatkan Jepri Ataukah Olivia akan membantu Jepri Agar Jepri dan Nopia bisa memperbaiki hubungannya Dan Nopia tidak membatalkan pernikahannya Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Dan untuk mengetahui lebih jelasnya Jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih Yang tayang setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Oke guys mungkin hanya itu saja Pada ulasan alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya Di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini